Pada umumnya, ayam kampung dibudayakan secara tradisional Biasanya, ayam kampung ini diumbar di lahan perkampungan Ayam kampung ini dibiarkan liar dan mencari makanan sendiri pada waktu siang hari Biasanya, peternak atau pemelihara ayam kampung secara umbaran Itu memberi makan seadanya tanpa melihat pencapaian bobot pada ayam itu sendiri Banyak masyarakat yang memelihara ayam kampung ini Dijadikan ternak biasa-biasa saja Hanya untuk memenuhi asupan protein bagi sandang pangan kebutuhan keluarganya masing-masing Bahkan, bisa dikatakan tidak dijadikan sebagai usaha sampingan Sebagai penghasilan untuk keluarganya Padahal, apabila ayam kampung ini diternak secara modern Dengan sistem semi-intensif Ayam kampung ini dapat dijadikan sebagai usaha sampingan bagi ibu rumah tangga Hanya berawal dari 2 ekor saja Ternak ayam kampung ini akan menjadi 13 ekor dalam waktu 1 tahun Sebelumnya, saya sudah menceritakan video ini Silakan sobat-sobat klik linknya di atas Walaupun ala kadarnya Mudah-mudahan sobat-sobat bisa mengerti apa yang saya maksudkan Dari 2 ekor indukan menjadi 13 ekor selama 1 tahun Silakan klik linknya di atas Video ini adalah video lanjutan dari video tersebut Anggap saja Kita sudah bertenak 13 ekor ayam kampung Jika 10 ekor ayam betina dan 3 ekor ayam jantan Ini akan menghasilkan telur selama 1 bulan itu 10 butir minimalnya Ketika kita jual 2.500 per butir Maka 1 bulan kita akan mendapatkan 250.000 per bulan Sobat-sobat tidak perlu khawatir Karena mengurus indukan tidak terlalu terbebani dengan pakan Coba ingat-ingat kembali Limbah apa saja yang ada di lingkungan sobat-sobat sekalian Bahkan ketika kita ke pasar Banyak sekali limbah-limah yang sifatnya gratis Limbah tersebut biasanya kita manfaatkan dengan cara dipermentasi Sobat-sobat bisa lihat klik linknya di atas ini Untuk penjelasan tentang pakan fermentasi Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan gambaran tentang pembuatan pakan fermentasi Dengan seperti itu Maka Kita tidak perlu khawatir dengan pakan Untuk indukan ayam kampung kita Karena pada dasarnya Pakan ayam yang besar Akan berbeda dengan pakan ayam yang kecil atau DOC Kalau indukan Pakan yang diberikan itu bebas Sedangkan DOC Kita harus mengandalkan pakan pabrikan Oke lah Kita kasih setengahnya untuk pakan 125 ribu Jadi Ketika kita bertenak ayam 13 indukan Minimal kita dapat untung bersih Yaitu 125 ribu per bulan Terus Kita harus memodal dulu 125 ribu per bulan dong Kan untuk biaya pakan Jelas tidak Karena Jika sobat lakukan tahapan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya Nah Bagaimana dengan 130 indukan Maka Akan menghasilkan 1 juta 250 ribu per bulan Betul kan Ini hanyalah hitung-hitungan matematika Sekarang Kita hapus semua konsep tadi Yang saya ceritakan dari awal video Mulailah untuk bertenak ayam kampung dua ekor saja terlebih dahulu Kemudian Kita pelajari Bagaimana cara ayam makan Dan berkembang biak Pelajari apa saja yang dia makan Kapan ayam makan Untuk apa ayam makan Dan siapa yang kasih makan Itulah semua tentang Ayam untuk tumbuh Bagaimana dengan ayam untuk berkembang biak Kita perlu tahu Kapan biasanya ayam kawin Bagaimana cara berkembang biak ayam Berapa lama Ayam itu bertelur Berapa telur yang dihasilkan Dan Usia berapa ayam mulai bertelur Itulah kenapa saya mengajak sobat-sobat Untuk tahu ilmunya terlebih dahulu Sebelum mengeluarkan modal yang besar Tanpa tahu ilmunya Maka Hilangkan konsep matematika yang tadi Dan mulailah berternak dua ekor saja Teruslah berkarya Karena tak akan ada hasil ternak Tanpa peternak Mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan sedikit membuka wawasan Bagi sobat-sobat yang ingin memulai Usaha budidaya ayam kampung ini Silahkan kritik dan saran Di kolom komentar Dan share jika bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Salam satu hobi Peternak abal-abal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!